Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda semuanya? Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Sebagai pembuka dan untuk menambah keberkahan pembelajaran kita Mari bersama kita baca lapas basmala disertai doa belajar Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasulah Robbizidani ilma Warzuqani fahma Birohmatikaya Arhamarrohim Amin Semoga pembelajarannya bermanfaat Menambah pengetahuan Dan mempermudah pembelajaran di rumah Selamat menyaksikan Pengaruh gaya terhadap benda Tema tujuh dengan muatan Ipa Quran Surah Al-An'am Ayat 59 Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang goib Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan Dan tiada sehelai daun pun yang gugur Melainkan dia mengetahuinya pula Dan tidak jatuh seputir biji pun dalam kegelapan bumi Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Tujuan pembelajaran kita kali ini Yang pertama Agar siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat Tujuan yang kedua Agar siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot Dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah Tarikan atau dorongan Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak Dan kedudukannya berubah Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya Berikutnya kita akan mengetahui Apa saja pengaruh gaya terhadap suatu benda Yang pertama Benda yang diam menjadi bergerak Contoh yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari Yang pertama Mendorong meja Kedua Menarik gerobak Ketiga Menendang bola Benda yang bergerak menjadi diam Contohnya Pada saat mengendarai sepeda Kemudian direm Gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti Yang ketiga Pengaruh yang ketiga adalah Benda berubah bentuk Contohnya Saat botol air mineral yang kosong diinjak Botol tersebut akan berubah bentuk Pengaruh yang keempat Benda bergerak berubah arah Contohnya Saat bola yang menggelinding ditendang Bola berubah arah karena gaya yang diberikan Selanjutnya Kita akan mengetahui macam-macam gaya Yang pertama Gaya otot Gaya otot adalah Gaya yang timbul karena aktivitas otot Contohnya Anak menendang bola Ibu memotong kue Dan ayah memindahkan televisi Macam gaya yang kedua Yaitu gaya gravitasi bumi Gaya gravitasi bumi adalah Gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi Contohnya Jika kita melempar benda ke atas Benda itu akan jatuh ke tanah Penerjun payung yang melompat dari pesawat Penerjun payung yang melompat dari pesawat Akan bergerak menuju ke permukaan bumi Macam gaya yang ketiga Yaitu gaya pegas Gaya pegas adalah Gaya yang terjadi Akibat tarikan atau dorongan Terhadap benda yang dilakukan pegas elastis Contohnya Ketapel Karet gelang Dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya Macam gaya yang keempat Yaitu gaya magnet Gaya magnet adalah Gaya yang timbul karena Tarikan magnet Terhadap benda Yang terbuat dari logam tertentu Contohnya Besi yang didekatkan pada magnet Akan tertarik oleh magnet Macam gaya yang kelima Yaitu gaya listrik Gaya listrik adalah Gaya yang ditimbulkan oleh Benda-benda bermuatan listrik Contoh Penggaris yang digosok-gosokkan pada rambut Lalu didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil Maka penggaris tersebut Akan menarik potongan kertas Macam gaya yang keenam Gaya gesek Gaya gesek adalah Gaya yang timbul Jika dua permukaan saling bertemu Contohnya Saat mengasah pisau Menggunakan asahan Menghapus papan tulis Gesekkan ban mobil Dengan permukaan jalan Alhamdulillah Semoga materi yang disampaikan Bermanfaat Dan mempermudah Pembelajaran ananda di rumah Tetap bersemangat Dalam kondisi apapun Selalu bersyukur Dengan apa yang Allah berikan Dan Mari kita tutup pembelajaran kita Dengan baca hamdala Dan doa penutup majelis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ila'antah Astaghfiruka wa'atubu ilaih Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton